Intro Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan, kita semua bisa hadir untuk bersatadu, merenungkan firman Tuhan bersama-sama Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang tetap setia bersama kami dalam merenungan pagi dan merenungan malam di Bijaksana Channel Mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan Ya Allah Bapak, pada malam hari ini kami mengucapkan syukur atas kasihmu yang tiada pernah berkesudahan Terima kasih untuk hari yang telah kami lalui Terima kasih untuk kesehatan dan untuk kekuatan yang engkau berikan Kami bersyukur untuk kasihmu yang selalu setia dan selalu hadir dalam hidup kami Bimbinglah kami pada malam hari ini untuk menghormati engkau dalam segala hal yang kami lakukan Ya Bapak, kami bersyukur dapat berkumpul di hadapanmu untuk mendengarkan firmanmu Kami memohon agar engkau memberikan hikmat, membuka hati dan pikiran kami untuk memahami makna dari firmanmu Bimbinglah kami untuk menemukan kebijaksanaan dan penghiburan dalam apa yang kami dengar pada hari ini Dan biarlah kami dapat menerapkan ajaran firmanmu dalam hidup kami dan menjadi saksi yang setia bagi engkau Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amen Saudaraku yang terkasih Renungan hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 11 dan 12 Nanti saudara baca sendiri pasal 11 dan 12 ini Sekarang kita akan membaca ayatnya yang ke 1 sampai 11 Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa Tetapi ia anak seorang perempuan Sundal Ayah Yefta adalah Gilead Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya Setelah besar anak-anak istrinya ini Maka mereka mengusir Yefta Katanya kepadanya Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami Sebab engkau anak dari perempuan lain Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah top Disana berkumpulah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia Beberapa waktu kemudian Bani Amun berperang melawan orang Israel Dan ketika Bani Amun itu berperang melawan orang Israel Pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah top Kata mereka kepada Yefta Mari Jadilah panglima kami Dan biarlah kita berperang melawan Bani Amun Tetapi Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluarga ku Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta Memang kami datang kembali sekarang kepadamu Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amun Maka engkau akan menjadi kepala atas kami atas seluruh penduduk Gilead Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amun Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku Maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita Kami akan berbuat seperti katamu itu Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu kehadapan Tuhan Sudaraku yang terkasih Setiap orang di dunia ini Pasti pernah mengalami kekecewaan Apabila hal ini dialami oleh seseorang Maka akan membebani orang tersebut Ada beberapa sebab mengapa seseorang menjadi kecewa Barang yang dibelinya cepat rusak Orang-orang terdekat melakukan tindakan yang tidak diharapkan Merasa gereja Bahkan Tuhan tidak dapat menolong Ketika menghadapi masalah-masalah tertentu dalam kehidupan Dan akibat yang ditimbulkan Karena seseorang kecewa sangat bervariasi Ada yang menjauhkan diri dari orang lain Tidak percaya dengan siapapun Tidak memiliki gairah untuk menjalani kehidupan ini Dan pada tingkat yang kronis Kekecewaan dapat mendorong seseorang untuk bunuh diri Lalu bagaimana sikap yang seharusnya dalam menghadapi kekecewaan itu? Kita akan belajar dari kisah Yefta Tentang empat sikap dalam mengatasi kekecewaan Yang pertama Membawa masalah kepada Tuhan Dalam ayatnya yang kesebelas Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu kehadapan Tuhan di Mispah Masalah yang dihadapi oleh Yefta Cukup memberi alasan kepadanya untuk kecewa Karena dia dilahirkan oleh perempuan Sundal Diusir oleh saudara tirinya Dan tidak berhak menerima warisan Namun Yefta menyerahkan masalahnya kepada Tuhan Dan dia dipulihkan Sikap yang kedua dalam mengatasi kekecewaan adalah Bangkit dari kekecewaan Orang yang berhasil mengatasi kekecewaan adalah mereka yang mampu bangkit dan keluar dari kekecewaan Karena Yefta mampu keluar dari masalahnya Maka dia kemudian menjadi pemimpin dan disegani oleh orang lain Yefta tidak berputar-putar pada kekecewaan Tetapi maju dan mengembangkan potensi yang dia miliki dan menjadi berhasil Sikap yang ketiga adalah Memandang manusia secara realistis Seringkali kekecewaan disebabkan oleh tuntutan berlebihan yang kita kenakan kepada orang lain Kita sering terlalu berharap lebih dari seseorang Dan ketika dia tidak dapat menyanggupinya Kita menjadi kecewa Sadarlah bahwa setiap manusia punya kelemahan Sikap yang keempat adalah Tetap setia di jalan Tuhan Seperti Yefta yang tetap setia kepada Tuhan Maka Tuhan memberi kemenangan kepada orang Israel Ketika dia menjadi hakim di sana Orang yang setia dengan Tuhan Maka akan mampu keluar dari kekecewaan Sudaraku yang terkasih Ketika kita memilih untuk datang kepada Allah Dan membawa seluruh perkara Seluruh persoalan kita kehadapan Tuhan Maka di dalam Tuhan kita dapat kekuatan dan keberanian Untuk menghadapi setiap kesulitan yang datang dalam hidup kita Dan jika kita tetap setia kepada Tuhan Maka Tuhan akan memberi jalan keluar Kita dapat bangkit dan keluar dari kekecewaan Jadilah pribadi yang bertekad untuk mencapai tujuan kita Dan ingatlah bahwa Tuhan selalu ada di samping kita Untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang datang dalam hidup kita Nah Sudaraku Demikianlah renungan hari ini Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa menutup renungan ini Ya Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur karena engkau telah memberikan inspirasi melalui renungan ini Kami berdoa agar kebenaran firmanmu menjadi nyata dalam kehidupan kami Jalanlah bersama kami untuk menghadapi kesulitan dengan iman dan ketekunan Dan bantulah kami untuk memperoleh kebijaksanaan dan kekuatan Untuk terus melangkah di jalanmu Kami berdoa agar setiap orang yang mendengarkan renungan ini Juga menerima kasihmu dan terinspirasi untuk menghadapi kesulitan dengan iman Ya Bapak lindungilah kami di saat kami tidur malam ini Berkati kami dengan kesehatan Segarkan dan pulihkan tubuh kami di saat kami beristirahat malam ini Sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru Kekuatan yang berasal dari engkau Kami mohon perlindungan dan berkatmu bagi bangsa Indonesia Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin dan pemerintahan yang ada Untuk memimpin bangsa ini dengan bijaksana Kiranya setiap warga negara yang ada di Indonesia Dapat hidup dengan damai dan saling mengasihi Kami berdoa agar bangsa ini semakin kokoh dalam iman Dan menjadi berkat bagi dunia Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih telah menonton!